Kita ke pasis lima ya teman-teman Buat ya Orang-orang yang telah mengambil Nyawa anak saya bisa segera terungkap Pemirsa kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat Hingga menjadi perhatian publik kini mulai terkuat Saksi mata yang terjadi pada tahun 2016 muncul ke publik Memberi kesaksian yang merenggut nyawa Vina dan Eki Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat Kembali menarik perhatian publik Kali ini seorang pria asal kebunuhan Bekasi, Jawa Barat Yang merupakan saksi mata persiwa tersebut Memberikan kesaksian Ia mengetahui periswa tersebut saat dirinya bekerja Di sebuah bengkel dan pencucian mobil Di lokasi kejadian kedua pasangan kekasih itu Yang diserang oleh sekelompok remaja Yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja Pas kejadian itu anak-anak kumpul di situ Udah begitu saya tahu begitu Berhubung saya juga takut Akhirnya saya pulang Belum tahu Tapi posisi korban ini sama temannya juga Awal kejadian bermula saat Eki dan Vina Yang melintas mengenakan pakaian bertuliskan ekstasi Langsung diserang oleh para pelaku Yang sebelumnya berkumpul di depan lokasi EF Bekerja Para pelaku menyerang Vina dan Eki Yang melintas berponcengan menggunakan batu Kejadian itu Kebetulan waktu itu saya lagi di warung Posisi Saya lagi di warung Terus ada pengendara motor Yang berpakaian seragam Yang bertulisan ekstasi Lewat Terus langsung dilempari batu Disitu dilempari batu Terus dikejar-kejar Berhubung saya juga takut disitu Akhirnya saya udah langsung pulang aja Posisinya waktu itu Bang EF di rumah atau di apa? Di warung Di warung? Iya lagi di warung Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya? Kalau bicara kita melempar Saya kurang tahu ya Masalahnya disitu juga Anak-anak Ya ada sekitaran 8 orangan lah disitu banyak Cuma yang memepet itu Ada 4 motor EF membenarkan para terpidana dan DPU Merupakan kelopok geng motor Yang berkumpul di dekat tempatnya bekerja EF mengaku mengenali wajah para pelaku Tetapi tidak mengenal nama-nama Dari para pelaku tersebut Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Didit Junaidi Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!